Gubernur Kupri Ansar Ahmad mengajak seluruh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Selain itu, institusi pendidikan juga berperan besar dalam menanamkan jiwa antikorupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ansar Ahmad saat memberikan sambutan di depan para kepala sekolah dan tenaga pengawas di Batam beberapa waktu lalu. Ansar menilai korupsi sudah diposisikan menjadi kejahatan extraordinary crime maka penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa. Berbicara korupsi sangat erat kaitannya dengan masa depan bangsa. Kemampuan Indonesia saat ini tergantung dari bagaimana kita bisa menangani persoalan korupsi dengan baik. Program pendidikan antikorupsi merupakan program yang penting dan sangat mendasar. Sebagai negara besar, Indonesia dinilai oleh sejumlah penggiat antikorupsi sebagai negara korup. Hal tersebut dinilai sangat ambigu di mana posisi Indonesia mempunyai peranan besar selama menentukan perekonomian baik regional maupun di kancah internasional. Karena bicara korupsi tentu kita bicara masa depan bangsa ini ke depan. Bangsa kita ke depan ini sangat tergantung dengan kemampuan kita hari ini menangani persoalan korupsi dengan baik. Bapak Ibu, saya pikir program pendidikan antikorupsi ini memang menjadi sesuatu yang penting dan mendasar. Karena bagi kita Indonesia banyak sekali catatan-catatan para penggiat korupsi, antikorupsi dari berbagai negara yang memberikan catatan-catatan terhadap Indonesia dan bahkan Indonesia selalu dijadikan sebagai labor untuk para penggiat korupsi melakukan berbagai penelitian-penelitian itu. Memang seolah-olah kalau kita lihat ambil. Di satu sisi Indonesia sebagai negara besar memiliki posisi yang strategis, memiliki peran yang strategis dalam ikut menentukan perhelatan ekonomi baik secara regional maupun internasional. Akan tetapi di sisi lain kita selalu diposisikan sebagai negara yang korup ya Pak. Sehingga banyak catatan-catatan dari para ahli-ahli antikorupsi di luar negeri terhadap Indonesia. Maka tentunya untuk mengatasi itu semua, penanganan korupsi harus dilakukan secara sistematis, secara dini, melalui pendidikan nilai-nilai antikorupsi. Maka Bapak Ibu sekalian, pemerintah mendorong menanamkan nilai-nilai antikorupsi itu harus diawali dari institusi yang kecil, yaitu rumah tangga dan juga institusi-institusi pendidikan. Untuk mengatasi itu semua, penanganan korupsi-korupsi harus dilakukan secara sistematis, secara dini, melalui pendidikan dan nilai-nilai antikorupsi. Pemerintah mendorong untuk menanamkan nilai tersebut harus dimulai dari institusi yang kecil, yakni keluarga dan diri sendiri. Ajun TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.